Jangan urus privasi saya, masalah jimbab urusan saya, masalah celana pendek urusan saya. Kalau kau mau masuk surga, urus saja surgamu, jangan urus neraka. Pernah Bapak Ibu dengar orang ngomong begini? Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Ajaran Islam itu bukan sekedar sholat, tapi ngajak orang sholat. Ajaran Islam itu bukan cuma jimbab, tapi ngajak orang berjimbab. Tapi jangan saking semangatnya, laki-laki pun diajak berjimbab. Inilah yang disebut dengan dakwah. Jadi dakwah ini jangan urusan dakwah, serahkan aja ke Ustaz Sohman. Oh tidak, dalam Islam dakwah itu bukan urusan Ustaz. Ustaz itu urusannya ngajar. Aku tidak mau berdakwah, karena aku tidak LC, karena aku tidak doktor, karena aku tidak tamat UIN, karena aku tidak belajar. Dakwah itu ngajak, ngajak tidak perlu sekolah agama. Ada yang namanya dakwah, ada yang namanya ngajar. Ngajar halal, haram, makroh, mubah, sunat, sunan, mu'akat, dalil fikih, usul fikih, kawaidul fikih. Itu baru orang alim, itu ulama, itu kiai, itu buyah. Kalau mengajar orang ke masjid, mengajar supaya jangan minum komar, jangan pacaran, jangan berjudi, jangan narkoba, jangan LGBT, mari ke masjid, mari hijrah. Bukan kewajiban Ustaz, jangan serahkan ke ulama buyah kiai, tapi itu kewajiban setiap Muslim yang bersahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan.